Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kewanan Mata Elang beralasan kendaraan akan dibawa ke kantor pusat penagihan. Bila mana ditemukan di lapangan, langsung diarahkan ke kantor yang bekerja sama dengan perusahaan, nanti kita proses konfirmasi ke kantor apakah benar posisi nasabah yang di data BTP itu sudah lancar, pembayarannya apakah memang masih nunggak. Nyata-nyatanya, setiap kendaraan bermotor yang dirampas, ujung-ujungnya tidak jelas keberadaannya. Pemilik kendaraan yang menunggak harus lebih cermat ketika mata elang mencegatnya. Prosedur di dalam eksekusi sendiri, kami pun juga sudah diatur di dalam peraturan POJK pasal 35 tahun 2018, yang di mana diatur secara rinci bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh serta-merta melakukan eksekusi walaupun kami mempunyai hak eksekutorial akta jaminan fidusia tersebut. Pertama-tama kami perusahaan pembiayaan itu diaturnya adalah satu, sebelum melangkah sampai ke tahap akhir harus eksekusi, kami harus melakukan somasi dulu. Nah, somasi ini diperjanjikan tidak di dalam perjanjian pembiayaan konsumen hutang-hutangnya itu? Biasanya ada dong, misalnya dimana kalau dia tidak gagal membayar cicilan, cicilannya gagal pertama dia terlambat, pasti akan ada somasi pertama. Mengingatkan, Bapak, Ibu, ini cicilannya kok terlambat? Nah, kami berharap adanya komunikasi. Nah, seringkali debitur itu mengindahkan surat peringatan kita, maka disusulah surat peringatan yang kedua. Nah, diaturnya berapa kali peringatan? Kalau dua kali peringatan atau tiga kali peringatan, tergantung apa yang diperjanjikan. Rata-rata tiga kali. Peringatan satu, dua, tiga tidak dijawab, kami akan melangkah lebih lanjut. Kami akan mengirim petugas ke rumah yang bersangkutan, ada tidak nih debiturnya. Proses untuk eksekusi diatur juga di dalam POJK 35 2018. Kasus penarikan motor di jalan secara sepihak oleh pihak ketiga perusahaan leasing akhirnya menjadi polemik sebagian pihak. Menurut praktisi hukum, Benny Daga, dep kolektor atau mata elang tidak berhak mengambil paksa kendaraan nasabah di jalan. Karena itu termasuk tindakan kriminal dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Sebenarnya menjadi hal yang paling sederhana itu adalah ketika kreditur yang mengambil barang, objek yang ada itu harus mampu meminta dulu kepada orang yang disebut mata elang tadi, mana syarat-syarat sebelum barang ditarik motor dalam hal ini, contoh. Apa? Ada empat syarat. Syarat yang paling pertama ada surat kuasa yang diberikan pada mata elang. Kalau sering disebut itu dep kolektor. Syarat yang kedua tentu ada sertifikat dari Jaminil Kedusia. Syarat yang ketiga adalah dia harus memegang sertifikat profesi untuk urusan dengan penarikan barang. Nah itu harus ada. Nah syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, maka kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Nah ketika nasabah itu menguasai satu objek yang ada padanya, ketika itu harus mau diambil, itu dia harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Fidusia. Harus tunduk dan patuh, apalagi sudah ada putusan MK, putusan MK nomor 18 tahun 2019. Itu kalau tidak salah itu di tanggal 6 Januari 2020 itu sudah diumumkan untuk membatalkan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang Fidusia nomor 42. Nah tahun 1999. Isinya itu di situ kalau pasal 2 sebelum ada putusan MK menggugurkan itu, bahwa akta fidusia atau jaminan fidusia itu punya kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Tetapi kalau kita tahu putusan pengadilan itu ada prosedur, ada tahapan. Nanti setelah ada putusan dan tahapan proses jelas dalam prosedur peradilan baru ada yang namanya tahapan eksekusi. Nah yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia pasal 2 itu di situ dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan di mana? Tanpa ada proses pengadilan langsung dieksekusi barangnya. Dan itu tidak boleh. Dia boleh ambil barang itu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengatakan bahwa barang yang dikredit lewat perusahaan pembiayaan itu mengalami penunggakan. Tetapi dia harus perlu ingat, sebelum dia ambil itu pun harus ada yang tadi, harus ada surat, harus ada SP1, SP2. Kemudian orang yang datang menagih itu harus menunjuk akta fidusia yang mana, benar apa tidak ada. Kecenderungan selama ini itu tidak pernah ditunjukkan oleh teman-teman atau kawan-kawan yang ada di lapangan yang dipakai oleh leasing perusahaan pembiayaan. Sehingga mereka hanya modal, modal tentang schedule payment. Misalnya pembayaran belum ada, ini macet 3 bulan, ini macet 4 bulan, langsung tarik, itu tidak boleh. Hanya boleh ditarik kalau misalnya kreditur menyerahkan secara sukarela. Itu boleh. Maraknya penampasan kendaraan bermotor oleh kawanan mata elang dijadikan modus baru oleh kawanan penjahat. Mengaku mata elang kemudian mengambil kendaraan bermotor secara paksa. Sampai jumpa di video selanjutnya.